Tahu, Abu Lahab Tahu Abu Lahab Setiap hari Senin tidak disiksa di kubur Karena pernah bermaule satu kali Setelah yang lewat ini Oh bila tempat Abu Lahab tidak disiksa setiap hari Senin di kuburnya Gara-gara pernah bergembira lahirnya Nabi Ayah Allah Ayolah, gembira lah Bagus tadi ada petasan Kalau di Makassar, di daerah saya itu kalau mau lihat Semua mesti penuh dengan telur Telur Semua telur Karena simbol kelahiran telur Macam-macam ya Kalau disana lebih mulia kan memang mulia Baik, puji Allah Dan syukurilah atas segala ini Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Umat yang the best of the best Umat yang pertama masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad Kita ini Belakangan datang duluan masuk Enak banget Alhamdulillah Salawat dan salam kita aturkan kepada jejuan kita Nabi Muhammad Ya Nabi Muhammad 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 cinta dengan Nabi cinta sebut-sebut Nabi bayangkan Nabi Adam mau menikah apa mas kawinnya dia menikahnya di sorga mas kawinnya apa mas kawinnya apa salawat tapi jangan di sini mau mas kawinnya salawat juga coba setiap mau tidur baca dua ayat terakhir surat taubah baca setiap mau tidur baca siapa yang baca ini banyak istimewanya salah satunya tidak mati kalau dia baca kalau dia baca kalau saya enggak tahu aku bisa berjumpa dengan Nabi show eh baik karena sudah setengah sebelas inti Tau siapa sudah saya cuma cuma bukan apa-apa cuma hadir saja ya jangan marah ya tidak tidak ada coba lihat jadwal acaranya tadi coba ada nama saya disini tidak ada kan jamaah Oh jamaah Alhamdulillah satu ucapan kesyukuran buat kita karena kita bisa berjumpa berkumpul mohon maaf sehat walafiat sehat itu berfungsinya anggota tubuh walafiat itu dipungsikannya anggota tubuh yang sehat itu ada orang sehat belum tentu walafiat karena tidak hadir seperti dia tidak walafiat tapi kita sehat walafiat tapi jangan tanyakan tanyakan sehatnya anak muda sama dan sehat orang tua gimana kayak sehat sehat karena sehatnya orang tua itu yang penting dia sudah nafas ya itu orang tua ini kayaknya saya mau berhenti tapi nggak mau juga aku jadi malu ini kalau ada yang mengatakan maulid itu bidaan baca doa untuk orang mati itu bidaan kalau meninggal orang keluarganya kita doakan masuk neraka yuk kalau dia marah kan tidak tidak sampai doanya tidak sampai doanya orang berdoa kepada orang mati baiklah saya doakan masuk neraka kenapa kau berdoa kepada orang mati baiklah tidak usah takut betul tidak kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti didoakan kan kenapa bermauh itu eh penting seandainya bukan karena memang mati tidak ada dunia seluruh isinya yang menyumbang pisang yang menyumbang makanan ini wah ini luar biasa akan diganti insyaallah kalau pengurus yang ganti terlalu sedikit nanti diganti oleh Allah ya oke 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 yang hadir juga ini akan dikasih hadiah oleh Allah mau dikasih sekarang atau di hari kemudian mau dikasih sekarang atau di hari kemudian seandainya pahala itu dilihat ku penuhi macet jalanan karena ada cara mulit dari jam 3 sore mungkin sudah penuh orang nonton YKS saja itu penuh sekali antriannya yang harusnya tayangnya setengah delapan jam 7 pagi sudah antri jam 10 sudah banyak orang hujan tidak bergerak itu baru nonton YKS loh hanya mau nonton orang Cesar orang Cesar kan banyak di rumah sakit coba saya bilang hebatnya ini coba kalau mau lihat begini juga seandainya diumumkan disini siapa yang datang salat sebu dikasih beras satu karu pokoknya yang saat pertama dua tiga karu saat kedua dua karu saat ketiga satu karu yang saat belakang liter 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 wah nginep sudah disini tapi pahala itu tidak disinginkan terlalu kecil karena kita tidak usah bawa pahala bawa 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 eh apa yang kita dakwa di dunia ini dibawa ke akhir ada gak orang meninggal bawa televisi dikubur sama handphonenya diseritkan di kain kapannya handphonenya supaya bisa di sms jawabannya hehehe 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 terus anda huas saya lemas hehehe hehehe terima kasih al ulama warasatul andiyah ulama itu pengharis para nabi ini ada lima yang dilihat dapat pahala dalam kitab Mi'raj ada lima yang dilihat dapat pahala melihat Al-Quran dapat pahala al-Quran dapat pahala al-Quran dapat pahala yang kedua melihat ka'bah dapat pahala jadi kalau ke tanah suci cari tempat yang bisa langsung lihat ka'bah yang ketiga melihat Aizam-zam dapat pahala jadi kalau dikasih Aizam-zam jangan langsung dimilum lihat dulu hehehe 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 yang keempat yang dilihat dapat pahala melihat wajah orang tua itu melihat dapat pahala orang tua ada orang tuanya dibawa ke pantai jompo pengurus jompo yang dapat pahala hehehe 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 sama enggak mari kita dengarkan cerama Ustaz Molana di TV dengan secara langsung hehehe hehehe beda kawe hehehe hehehe mari kita dengarkan cerama Ustaz Zainton MZ di TV di kasetnya di CD nya beda kalau orangnya langsung datang ingat usahakan duduk bersama ulama usahakan makan dekat ulama karena beliau itu pertama di periksa dan terakhir masuk sorga hehehe hehehe kok bisa poster tidak maksud saya gini pertama diproses diselesaikan kemudian disuruh berdiri jangan masuk dulu ulama cari dulu 60 orang yang kau bepaskan masuk sorga iya makanya dekatin hehehe se mobil ajak sama ulama pegang tangannya dikasih dua bacaan meninggal dalam keadaan sujud apalagi duduk bersama beliau hehehe 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 se mobil aja hehehe hehehe bisa meninggal dalam keadaan sujud hehehe saya seduduknya bukati mobil di masjid hehehe 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 apalagi di masjid saya senang itu pelajar di masjid makanya kalau saya syuting islamit indara terlalu selalu di masjid pindah-pindah masjid tapi sini gak bisa soalnya pendek hehehe hehehe alatnya gak bisa naik hehehe gensetnya gak bisa masuk hehehe harusnya bagus sini belum masuk kan gak bisa karena ada jimijitnya kan hehehe hehehe mohon maaf hehehe ya maaf masjid 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 satu-satunya bangunan dibangkitkan di hari kemudian dengan masjid ketika di pada masjid di periksa pfff 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 kaget semua balik karena lagi di sidang kan pada saat di sidang itu deg deg dtar kita 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 gitu mess pfff kedapa paget ada suara pfft balik ke belakang lihat ternyata masjid pada jalan di pada masyid dipimpin oleh emas! di samping kanannya masjid Nabawi di samping kirinya Masjid Al-Aqsa dan dibelakangnya Masjid apa namanya? Hah? Si Masjid Al-Mustaqim jalan juga Saya tuh selalu sebulan sekali minta sama TransTV izinkan 3 hari saya pulang ke Makassar sekali sebulan karena saya punya pesantren punya masjid punya keluarga masih hidup orang ibu saya aku harus pulang jangan terima jadwal dalam satu bulan tiga hari saja tolong kalau gak mau dibilikan tiket beli sendiri iya lanjut untung apa masjid itu datang? saya enggak enak menurut aturan lingkungan kata RT RW dan Pak Camat apalagi Pak Lura telah berkata ada aturan kelurahan itu tidak boleh mengadakan keramaian di atas jam 10 ini sudah setengah sebelas itu Pak Lura yang ngomong tapi Pak Camat ada disini jadi aman untuk mencari tidak siapa yang dicari yang pernah menyumbang masjid nih 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 saya dulu tukannya lah tetapnya masjid saya tukannya masjid tapi gak ada yang tahu kalau saya tukannya masjid karena saya kalau nyampu masjid jam 10 malam sampai jam 12 malam jadi tidak ada yang melihat ngapunya lagi jam setengah 4 sampai jam 4 sebelum jam datang jadi tidak pernah orang lihat aku tukannya masjid tiba-tiba saya ke masjid masjid tapi untung saya punya anak angkat itu yang melanjutkan di masjid yang pertama yang dicari masjid yang pernah nyumbang masjid yang nyumbang kipas angin ini selama dia berputar selama itu yang nyumbang dapat pahala makanya masjid itu paling bagus kalau banyak utangnya berarti ada pembangunan dan disunatkan masjid ada pintu depan tempat pelarian imam karena imamnya manusia biasa jangan sampai salat isam pas rakat kedua mencret dia lari kemana dari tadi saya mau pipis tapi mau lari kemana saya saya di tengah-tengah arah hukumnya melangkah-langkah orang kan kalau imam hadib itu telah datang betul tidak tolong bikin pintu depan inilah penderitaan saya rakyat dia nyumbang masjid itu pahalan ini maiknya masjid tidak boleh keluar semua benda-benda masjid tidak boleh keluar paku berkaraknya masjid tidak boleh diambil apalagi paku barunya apa-apa lagi pembeli paku nya saya kadang-kalau bertengkar gara-gara masjid saja biar kupu atau leherku kalau maik buku keluar tidak bakalan tidak bisa buku saya dulu karena saya tanggung jawab kalau mau pinjam umumkan di masjid jamaah saya mau karoke di rumah kebetulan maik saya rusak saya mau pinjam dua maiknya masjid umumkan di masjid kalau mau pinjam apa-apanya masjid saya mau pinjam hajatan di rumah kebetulan banyak tahu saya mau pinjam karpetnya masjid izinkan saya jadi umumkan yang kedua yang dicari masjid untuk di berang adalah yang pernah mengurus masjid jangan berhenti jadi pengurus saya sudah tua gantikan saya jangan biar aja supaya nanti meninggal salah seorang pengurus masjid alhamdulillah mau muda terus tidak tua mau awet muda mau awet muda mau mau awet muda menjadilah remaja masjid tidak tua tua itu remaja sahabat pengurus masjid memang ujiannya lebih berat pengurus masjid itu setiap ada masalah pengurus masjid yang dicari mana wanya masjid bagaimana kewanya masjid rata-rata orang yang suka protes masjid adalah orang yang tidak ada subangannya berarti disini kejadian juga jangan dengarkan oceana orang kritikan orang kenapa begini kalau ada yang protes kenapa kotok ambil satu-satu sendiri karena masjid milik kita semua bukan hanya terhasti milik kita semua tapi masjid juga milik kita semua yang ketiga yang dicari oleh masjid yang pernah masuk ke masjid ayo masuk ada yang mau dapat tiket ada yang mau dapat tiket masuk sorga mau salah 40 hari berjamaah di masjid tidak masbuk 40 hari 5 waktu langsung masuk sorga ada yang datang aku mau obat aku mau beda kasus dari yang tadi itulah enaknya pencerang kedua jamaah aku mau masuk aku mau selamat mau masuk ke sorga kata ulama itu 40 hari salat berjama di masjid tidak masjid tapi kalau kapan satu hari gagal hari ke 39 ketiduran pulang lagi dari pertama selama 40 hari tidak ada jedanya apa kalau ini pokoknya berturutur nah istilahnya berturutur kalau ibu-ibu boleh kalau halangan itu berhenti dulu bisa ambil nanti lagi kalau begitu kasih ibu-ibu itu tidak dapat 40 hari pasti gagal lagi kalau bawa berhenti dan bersambul lagi nanti kalau bapak-bapak tidak ada halangan kan hello tidak ada jamaah tanpa 40 hari berjamaah terus enak kalau memang berjamaah itu walaupun kita kurang iman kita kalau berjamaah pasti bagus itu salat kita kayak pesawat tindak landas soalnya salatnya di masjid coba kalau di rumah coba lanjut walhasil pas hari ke-40 subuh terakhir waduh berarti dia mulai diubur ya dia mulai diubur berarti subuh terakhir salat yang terakhirnya langsung memberi salam langsung meninggal tapi jangan takut kalau begitu aku tidak usah jangan-jangan 40 hari langsung meninggal tidak insyaallah karena ini waktu tidak enak ada ulama-ulama kita guru-guru kita mau istirahat saya khawatir jangan sampai saya ceramah nanti menangis besok pagi sampai jam 9 pagi karena tidak terhajut jih raih karena waktu ibadah karena menikmati bukan ibadah karena terpaksa ibadah karena menikmati selama apapun jangan terhadap nabi salat taruh taruhnya itu satu rakaat satu surah al-baqarah rakaat pertama al-baqarah uh tiga juz rukunya sama lamanya wow ibtidalnya sama lamanya sama tiga juz sujudnya juga sama coba kita coba disini satu rakaat satu juz saja balik assalamualaikum sudah habis jam maaf nikmati ada orang ibadah karena kewajiban sarga sama ini mohon maaf sarga itu mohon maaf ya pastapal din kita itu dapat kaya rumah ya sahadat itu fondasinya salat itu tiangnya dinnya sakat bagarnya puasa atapnya haji jadi kalau cuma itu yang kita lakukan tidak ada tambahannya tidak ada sedekanya tidak hadir maulid tidak hadir ceram ceram yang dengarkan tausia itu adir maulid itu lebih mulia daripada salat sundat seri hura kata seandainya ada yang tidak datang salat sundat seri hura kata masih lebih enak kita karena kita ada plus pisah jaman oh jaman coba jadi kalau orang cuma salat tidak ada tambahannya semua ibadah ada tambahannya dua kalimat sahadat salat pardu ada salat sunat ada zakat ada sedekah ada puasa wajib ada puasa sunat ada haji ada umrah jadi kalau cuma kewajiban saja tidak ada tambahan anda mendapatkan rumah kosong fondasi sahadat ianya salat dikonyasakan paginya puasa atapnya haji mana perabotnya mana kipasanginya mana kursinya itulah ibadah-ibadah tambahan oke ya Allah terima kasih banyak atas segalanya mudah-mudahan kita bukan hanya mau laksanakan kewajiban tapi merasa butuh dengan ibadah merasa harus ayo kita cari lagi besok dimana ada maulid lagi kita datang harusnya begitu besok lagi ayo kita cari lagi dimana ada maulid harusnya begitu tapi saya minta tolong kalau ramadhan jangan tinggal ke masjid ini mampang apa namanya mampang mampang berapatan tolong yang jamaah yang tinggal disini kalau ramadhan jangan tinggal ke masjid ini disini saja berjamaah banyak saya itu kalau ibadah ramadhan tarwih itu istiqlal saya tinggalkan masjid ini saya kalau berjamaah waktu-waktu bukan di masjid ini istiqlal kalau nanti kamu mati dibawa ke sana jangan disini ya ini masjid meriahkan jauhnya kau bawa sumbangan celengan jumatmu kau jauh-jauh kenapa enggak dibawa ke sini betul tidak ayo karena waktu saya mohon izin jangan saya baca doa masih banyak ulama kita yang diijabah doanya saya terima kasih ini yang sudah saya sampaikan lebih yang kurangnya mohon di maafkan walauh hadilassiratulimustakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berbicara berbicara istri mahamdulillah mudah-mudahan apa yang diusaha sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita saat ini hadirin hadirat sekalian yang kami hormati sampai kita tidak pada acara doa penutup untuk doa penutup ini yang mohon diberikan oleh kita namun sebelum bacaan doa penutup saya selalu baca mohon maaf bila mana ada kekurangan dan berbicara akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh